Agar lebih menambah motivasi dan semangat, terutama bagi kalian yang saat ini akan menghadapi Olimpiade Matematika, berikut akan saya sampaikan 4 negara yang paling sering atau paling banyak memenangkan medali emas di ajang Olimpiade Matematika tingkat dunia. Yuk, ikuti video selengkapnya. Yang pertama adalah negara Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara yang dikenal sangat kaya akan ginseng. Dan ternyata, Korea Selatan pernah memenangkan hingga 70 kali medali emas sejak tahun 1988 dalam setiap ajang Olimpiade Matematika di tingkat dunia atau internasional. Ternyata keren juga ya negara Korea Selatan. Mungkin kalian tahunya Korea Selatan hanya film-filmnya saja ya yang bagus. Tapi ternyata orang-orangnya juga banyak loh yang pada pinter dalam bidang ilmu matematika. Baik, kemudian yang kedua adalah negara Cina. Wah, 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 wah. Ternyata negara tirai bambu ini juga tidak mau kalah dengan negara Korea Selatan. Cina tercatat sebagai salah satu negara yang pernah meraih medali emas cukup banyak. Yaitu hingga 47 kali sejak tahun 1985. Wow, hebat banget nih negara Cina. Pantas saja sih jika kebanyakan orang Cina pada pinter berdagang ya. Karena mereka ternyata banyak juga yang jago ilmu matematika. Lalu yang ketiga adalah negara Vietnam. Negara yang juga dikenal sebagai negara lumbung padi ini. Ternyata dalam setiap olimpiade matematika yang diselenggarakan di tingkat dunia. Mereka berhasil meraih medali emas lebih banyak dari negara Cina. Yaitu sebanyak 59 kali sejak tahun 1974. Ternyata banyak juga orang yang pinter ilmu matematika dari negara Vietnam ini. Pasti kalian baru tahu ya. Oke, dan yang keempat adalah negara Amerika Serikat. Dari negara Paman Sam ini, ternyata telah berhasil meraih medali emas sebanyak 199 kali sejak tahun 1974. Wow, Amerika Serikat adalah paling banyak meraih medali emas dibandingkan negara yang lain. Yaitu Korea Selatan, Cina, atau Vietnam. Terus bagaimana nih dengan Indonesia? Makanya ayo adik-adik, tingkatkan lagi semangat serta motivasi kalian untuk menjadi juara di ajam olimpiade matematika. Mulai dari tingkat OSK, OSP, maupun OSN atau KSN. Karena siapa tahu kalian adalah orang yang nantinya akan mewakili Indonesia di ajam olimpiade matematika di tingkat dunia atau internasional. Semoga. Terima kasih telah menonton!